Intro Budidaya tanaman padi di lahan Walcott Farm Jakarta Utara terus dikembangkan. Sekitar 50 meter lahan kosong dipungsikan sebagai area penanaman padi parietasi R64. Di awali dari penyemayan benih padi hingga masa panen, membutuhkan waktu hingga 125 hari. Setelah melalui masa tanam, akhirnya tanaman padi parietas R64 yang sedang dikembangkan di Walcott Farm Jakarta Utara berhasil dipanen. Bahkan Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara bersinergi dengan tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar acara panen padi perdana yang dihadiri wali kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara Yeni Nur Santi. Walcott Farm Jakarta Utara bisa menjadi salah satu laboratorium pertanian perkotaan. Kemudian laboratorium ini bisa dimanfaatkan masyarakat dan edukasi anak-anak sekolah untuk mengenal serta mempelajari bagaimana cara menanam padi, anggur, kangkung, dan jenis tanaman lainnya termasuk juga pengembangan budidaya ikan. Terang Ali Maulana Hakim saat panen padi perdana di Walcott Farm Jakarta Utara, Rabu 27 Oktober 2021. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara